Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat bergabung di channel saya Oke masih dalam sebetulnya info katrupa kerja di tahun 2023 ini ya Bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan pelatihan dan Sudah menerima inisiatif ya Di sini saya akan share ya bagaimana cara Solusi apabila Insentif ke-2 dan ke-3 tidak muncul ya di sini Disini insentif saudara saya cair di ini ya Tanggal 27 Juli 2003 dan Insentif tambahan 30 Agustus ya Dan ini untuk insentif ke-3 ini belum muncul ya Saat kita login seharusnya sudah diterima ya Disini di e-walletnya Disini yang perlu dilakukan yaitu teman-teman login ke akunnya ya Ini sudah muncul seperti ini ya Pertama kali saya login Tidak muncul ya kita refresh Dan kita biarkan seperti ini ya Karena akunnya lama sudah tidak dibuka ya Ini insentifnya tidak muncul seperti ini ya Kita coba hapus data ya Hapus historik terlebih dahulu ya di sini Dan kita ulangi untuk login ya di sini Di sini kita akan login ulang ya Saya akan menutorialkan ya bagaimana cara Biar insentif tambahan muncul di akun teman-teman ya Oke setelah teman-teman hapus data dan refresh ya Disini langsung muncul CFP evaluasi ke-2 ya Teman-teman bisa isi Kita tunggu loading ya Kita jawab pertanyaan asal-asalannya di sini Untuk bisa ini ya Menerima insentif tambahan Videonya saya skip dulu ya Oke setelah kita menyelesaikan survei evaluasi ya Kita bisa lihat di sini ya Jadwal survei evaluasi ke-2 ya Insentifnya sudah turun ya Akan turun di minggu 5 November ini ya Oke demikian Semoga bisa membuatnya teman-teman ya Terakhir ini ya Dan kita gunakan sebaik-baiknya Insentifnya untuk kebutuhan Ongkos ataupun kebutuhan pokok teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya